Oke, gue nanya, gue nanya, tapi emang kalau Ki berarti dari keluarga juga ada turunan yang memang bisa seperti Ki gitu? Iya, dari keluarga memang dunianya dekat dengan dunia spiritual, tapi kemudian juga saya secara pribadi emang saya menggali, mencari tahu, mencari tahu. Ini kadang kalau yang begini, dipancing-pancing begini, ntar yang ada beneran loh. Iya, jangan bercanda dong. Ki, saya penasaran deh, tapi kan katanya kalau anak- Ini gak jokok banget. Enggak, daripada itu, kalau anak kecil kan kadang-kadang punya temen imajinasi, nah ngebedain antara temen imajinasi sama makhluk. Begini, sebetulnya bukan temen imajinasi itu memang sebetulnya adalah memang makhluk. Kenyataan tuh. Begini, begini, anak kecil itu kan sebelumnya dia adalah ruh, ruh masuk ke dalam badan, badannya baru dia kenali. Eh, coba, jatuh kan? Kalau itu perempuan gembrot, bina pagi. Saya hidung, TV-nya mau jatuh itu. TV-nya mau jatuh itu. Misa-bisaan ya. Iya, miring. Eh, TV-nya miring. Enggak lagi. Masukannya miring. Kok mau jatuh? Terus? Kena kaki dia? Gak tau, gimana tadi. Apa tadi sih? Pertanyaannya? Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Anak kecil punya imajinasi gitu. Eh, misalkan anak saya nih, umur 3 tahun, 4 tahun, udah kecanda, ketawa ke TV sendiri. Jadi, bayi itu waktu pertama kali setelah ditiup, masuk ke dalam bayi kan, rohnya. Ya. Nah, dia itu masih lebih deket dengan alam halus dibanding dengan fisik yang dia baru terima. Semakin dia besar, dia semakin mempelajari dunia. Semakin jauh dengan hal-hal yang bersifat spiritualnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi, makin dia besar, dia makin tidak bisa melihat. Makin ke fisik, gitu. Biasanya tuh kalau anak-anak kecil punya teman imajinasi gitu, berarti benar ya, Ki? Betul. Karena memang dari kecil kan, dia sebelumnya waktu dia menjadi ruh. Memang dia berjauh. Oh, apa? Wakbar. Terus? Jadi, anak kecil itu memang dekat dengan dunia spiritual. Mereka terbiasa dengan alam-alam halus. Jadi, waktu dia ditiup menjadi anak, sisa kemampuan mereka berkomunikasinya itu masih ada. Sampai dia semakin besar, fisiknya semakin dewasa, dia semakin melupakan hal tadi, gitu. Lu tidur. Jangan bengong. Lu tidur, jangan bengong. Ya, abisnya lu begitu. Nah, apa? Oke. Eh, tapi... Kalau memang misalnya gini, Ki. Itu kan kadang-kadang ada yang bisa berkomunikasi, ada yang tidak. Tapi kadang-kadang bisa berkomunikasi kan sebenarnya juga capek kan, Ki? Sebenarnya. Enggak juga, tergantung orangnya aja. Kalau dia senang, ya tentu menikmati dunia yang sedang dia jalani. Oh, Pocong! Pocong! Oh, my God! Apain? 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 Balik. 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 Disuruh balik. Disuruh balik. Pocong Pink disuruh balik. Eh, untung studio brownies kering ya. Coba banjir. Pasti begini nih. Dasar. Wan, wan, wan. Angkit. Tau. Thank you. Bocong bahannya satin, kondangan lo. Astagfirullahaladzim. Mana sih, Wan? Bercanda. Ah! Bercanda. Bocongnya mini. Ah, ini sudah, ini sudah. Ki, tapi kalau misalnya ada yang, kan ada istilah itu apa namanya? Erep-erep. Oh, itu orang mau tidur. Erep-erep itu ketindihan gitu kan, Ki? Iya, betul. Itu kenapa sih, Ki? Emang ditindihin. Jadi memang biasanya itu terjadi sama orang yang tidur dalam gubising kurang baik. Agak kotor. Wah, apa sih? Tuh, apa sih? Dapat, Johan. Oh, kena nih.